Si Mijol, si Mijol dan GOOOOOOOL Jidungan GOOOOOOOL Kita saksikan kembali, Niai Pabla GOOOOOOOL BOLI BOLI CIPRIL DAN Kita saksikan GOOOOOOOL Kembali Dedi Artono kali ini Dedi Artono kali ini GOOOOOOOL Mainlah di ambita sepak bola, kick off babak kedua Gitu Lincah kita saksikan kembali sebuah umpoh dari Rizky Mijama Iya Sejauh ini upaya atau suplai Suplai bola yang diberikan oleh Saki Tedou Sangat mendukung lini depan daripada abak Iya Kita lihat sentuhan dari kaki ke kaki bola pendek Kemudian sesekali keluar Memberikan long passing Adalah gaya yang cukup ideal Gaya yang sering dilakukan oleh Bu Bu Barito Putra Iya Sebuah tangkapan yang luput dari Vancey Arianto Vancey Arianto Betul Dan kembali sebuah kesempatan meter sepak bola Oh, Henry Joby kali ini Tidak ada penjagaan Bu Saya tidak melihat ada upaya untuk mencoba Halo Di Artono Kemain yang tampil sangat baik kembali kali ini Sakit Tedou Oh Meniru tampaknya Menciptakan peluang-peluang yang berbahaya kegaung dari Vancey Arianto, Bu Ya Pemain yang mempunyai agresivitas serangan dari sektor B kiri ini Bahkan kalau saya lihat dia salah satu pemain dari sektor Kali dari Artono kali ini Kali-kali Jibril Masih Kali-kali Jibril Kali-kali Jibril Kali-kali Jibril Sebuah keegoisan Ah, ah, ah Dia saksikan Bu Iya Dan dia yakin bahwa dia akan menciptakan goal tadi Ah, ah, ah Ya, dan nampaknya Salah satu rising star bagi Barito Putra Nehemia Salosa sedang dipersiapkan Kembali kali ini Kali-kali Jibril Masih Kali-kali Jibril Oh Kali-kali Jibril dalam gol 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 Ya, kita saksikan kembali meter sepak bola Hat-trick terjadi di Stadion Demang Leman Indra Sari Martapura Melalui kaki seorang Kali-kali Jibril 3-0 untuk keungguran tim Tuan Rumah Luar biasa Ya Saat ini Tidak lagi keluar dari target Kali-kali Jibril Dengan aksi individunya Di dalam kotak penalti Berhasil mengecoh Si Mijul Bukan Amri Zal Dan penjaga gawang Vancey Arianto 3-0 Hat-trick Bahkan menjadikan dia salah satu top skor Pada putaran pertama ini Kali-bali Jibril Ya, kita saksikan tadi sedikit ekspresi dari Shelfulo Nazar Yang tidak Kedapatan bola, Bung Ya Nampaknya sedikit kecewa dan Sedikit putus asa Nampaknya seolah bola tidak akan masuk ke gawang dari Vancey Arianto Namun kembali ke Piawayan Seorang Kali-bali Jibril Mampu memaksimalkan peluang dengan baik Lewat Pendangan kaki kiri yang begitu keras tadi Pada menit ke-55 Hat-trick Kali-bali Jibril Berhasil mengantarkan Jibril Berada di posisi ke-2 Ya Raihan pencetak top skoror sementara Dengan 11 goal Kali-bali Jibril Masih Jibril Si Mijol tadi Masih bola Pape latir Si Mijol Si Mijol dan Goal! 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 Sebuah tendangan yang begitu akurat tadi Dari kaki si Mijol Berhasil meromek gawang dari Aditya Harlan 3-1 Ya, sebuah goal yang tercipta dari Permainan 1-2 Antara si Mijol dengan Pape latir Diakhiri dengan syuting dari luar kotak penalti Yang di luar perkiraan dari penjaga gawang Aditya Harlan Menerpa Tiang kanan gawang dari Barito Putra 3-1 Ya, kita saksikan Bung Sampai-sampai Si Mijol lah yang harus menjadi Mesin gol pada sore hari ini Bung? Ya, sebuah kelengan Terlihat setelah menang 3-0 Menurunkan tempo permainan Lini tengah yang tidak Rahbar itu akan terus menggempur pertahanan PS-PS Dan sudah dilakukan tadi Baik sekali meter sepak bola Sebuah tendangan bebas dari Deddy Hartono Melengkung oleh penjaga Pancah Rianto Bung? Ya, sebuah deflection tentu tadi Buki Wahyu kali ini Kembali serangan bertubi-tubi Kali ini tidak terlihat sama sekali Oh Sedapat kebelit Kembali serangan kesempatan Oh Ah, ah, ah Atau kegawang dari Pancah Rianto Namun sayang memang nampaknya Dewi Fortuna masih belum bersamanya, Ian Ya, percobaan kedua Wow Tidak terlalu baik posisi melakukan syutingnya Sehingga Bola tadi Terangkat ke atas Ini Asalusa Baik sekali kali ini Oh Hahaha Kembali Amirul Mukminin Kali ini dihubungan Mencoba melewati Kawalan Henry Njobi Pape Latir Oh Hichan Jidungan Goal Kita saksikan kembali Dia ada panggungan Goal 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 Apa yang terjadi mitra sepak bola Justru Pes-pes pekan baru Sedikit demi sedikit Mencoba untuk menyamai Gol yang telah dibuat oleh Saki Kolibali Jibril Kita saksikan 3-2 skor sementara Lewat gol dari Ndiaye Pape Latir Ya Sebuah gol yang Diluar Koordinasi Atau Penjagaannya yang cukup Baik Oleh Para pemain belakang dari Barito Putra Sedikit lengah Sebuah umpan crossing yang cukup baik Dilakukan oleh Jibi Uwungan Heading yang masih bisa ditahan oleh Penjaga Wong Aditya dan Ribbon Bola yang Sempat dihalau Berada persis Di depan kaki Ndiaye Pape Tiga Dua Semakin Memperketat Pertandingan ini Di sisa babak Kedua yang ada ini Ya justru Kondisi mental Dari Tim Pes-pes pekan baru Sedikit Demi sedikit Naik Bung Kita masih menyaksikan tadi Sebuah gol dari Ndiaye Pape Latir Akibat kelengahan dari Lini pertahanan Barito Putra Nehemiah Salosa kali ini Nehemiah Salosa Kali balik Jibril Uff Kembali Ini dia sebuah Ini dia sebuah Backpass yang cukup baik Diberikan oleh Nehemiah Salosa Pendangan yang Masih dapat dihalau Oleh penjaga Wang Vancey Arianto Kekuatan yang mereka punya Nehemiah Salosa tadi Kembali kali ini Sebuah kesempatan Uff Sudah berdiri dengan bebas Yang cukup baik Dari Dedi Hartanto Namun Sedikit terlambat Dalam mengambil keputusan Berbahaya kali ini Kita sepukur Amirul Mukminin Oh sayang sekali Amirul Mukminin Masih Amirul Mukminin Nehemiah Salosa Kembali Nehemiah Salosa Berbahaya Masih Nehemiah Nehemiah Salosa Dan kita saksikan Uff Kembali dipotong oleh Deddy Hartono nampaknya Masih Deddy Kolibali Jibril kembali Kolibali Jibril Kolibali Jibril Kolibali Jibril dan Kita saksikan Goal 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 Mencoba merangsek naik Menyaingi gol Dari Boas Salosa 12 gol Sudah kenap Dikoleksi oleh Kolibali Jibril Lewat golnya pada menit ke-82 4-2 Top score Sementara Barito Putra Versus PSPS Ya Goal yang Tinggal menunggu Waktu saja Dari Sekian peluang yang ada Di depan mulut gawang Van Cerianto Kali ini Peluang yang Ketiga bagi Kolibali Jibril Untuk Merangkak Menjadi salah satu Nominator Top score pada musim ini Berhasil Diciptakan Dari aksi individu nya Ya Kita lihat Cukup tenang Pelan saja Tidak seperti Kegagalan Di dua Aksinya yang Mencoba melakukan Tendangan dengan Sekeras mungkin Dan Ketika Emil Ham juga Masih bergabung bersama Timnas Indonesia Penampilannya begitu Mumpuni Ya Kembali Dedi Hartono kali ini Dedi Hartono kali ini Goal 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 Tidak tanggung-tanggung Lima Goal Disarangkan Pada pemain Barito Mutra Kali ini Melalui kaki dari Dedi Hartono Pemain sayap kiri Yang tadi Sempat kita sebut sebagai Salah satu Pemain kunci dari Kemenangan Barito Mutra Ikut menyumbangkan Goal Itulah tadi Sebuah goal dari Laki sejati Lima-dua Untuk Barito Mutra Ya Aksi Dedi Hartono Yang Mencoba Menyisir dari Sektor kiri Di bawah kedua ini Melakukan Shootingan Yang cukup baik Cannonball-nya Sangat sulit Untuk diadang oleh Vancey Arianto Merobah gedukan Menjadi Lima-dua Semakin sulit Bagi PS-PS Pekanbaru Bisa mengejar Ketertinggalan Yang tadinya Sempat Mempunyai Angin segar Ya Bisa mendapatkan Atau minimal Mencuri poin di Kandang Barito Betul sekali Ian Tadi ketika skor masih 3-2 Nampaknya harapan itu Masih ada Ian Asa itu masih ada Untuk PS-PS Bukan baru Dan Mitra Sepak Pula Inilah dia Akhir dari Laga Laki Pada sore hari ini Dimana Barito Putra Mampu menang Besar 5-2 Atas tim tamu PS-PS Pekanbaru 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 Pekanbaru